Australia menjaga harapan berlega di Bela Dunia 2022 setelah tampil sebagai pemenang dalam playoff akhir dari zona Asia terbaru Australia mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor akhir 2-1 mereka akan menghadapi Peru pada pekan mendatang demi memperbutkan satu tempat di Qatar dalam laga playoff antarbenua cetak gol kelima puluh untuk Inggris Harry Kane dekat di rekor dari Wendroni Harry Kane mengungkapkan kebahagiaannya saat berhasil mencetakan gol kelima puluh untuk tim nasional Inggris Harry Kane mencetakan gol penting untuk membuat Inggris menyamakan kedudukan melawan Jerman pada menit-menit akhir pertandingan penaltinya pada menit ke-88 juga membuat The Three Lions terhindar dari kekalan peruntun dalam pertandingan grup A National League kini penyerang dari Tottenham Hotspur tersebut hanya tertinggal 3 gol dari Wendroni mantan penyerang Manchester United itu merupakan pencetak gol terbanyak tim nasional Inggris sepanjang masa Gareth Bale disebut makin dekat bergabung dengan klub divisi championship penyerang Gareth Bale dikabarkan semakin dekat bergabung dengan klub divisi championship yang di Cardiff City pada bursa transfer mendatang dikutip dari Football España Cardiff City menjadi yang terdepan untuk mengamankan jasa dari Gareth Bale pada musim panas ini diperkirakan Gareth Bale akan menandatangani kontrak jangka bandai bersama Cardiff City dan ia akan mempertimbangkan untuk pensiun dari dunia sepak bola setelah membawa Wels berlagak di Bale Dunia atau pada akhir musim 2022-2023 nanti Sassuolo konfirmasi pendekatan Arsenal dan Milan pada Scamaga klub seri Italia Sassuolo mengkonfirmasikan bahwa pihaknya sudah membuka komunikasi dengan beberapa klub terkait transfer dari Gianluca Scamaga yang dikabarkan diincar oleh AC Milan dan juga Arsenal Direktur Sassuolo yakni Giovanni Carnevali mengkonfirmasi bahwa kabar itu benar adanya dan bahkan ia mengatakan ada tim yang sudah berusaha melakukan pendekatan untuk memboyang striker jangkung milik Sassuolo tersebut Selain AC Milan, Arsenal juga mengincar Scamaga sebagai pengganti dari Lagacete Juventus mulai pendekatan kepada Domenico Berardi Juventus mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah dalam perpuran tanda tangan dari Angel de Maria sebagai alternatifnya mereka coba membojek Domenico Berardi dari Sassuolo Berardi bukanlah sosok asing, utamanya di telinga pendukung milik Juventus Pada tahun 2013 yang lalu Juventus pernah merekrutnya dari Sassuolo lalu meminjamkannya kembali selama 2 tahun tetapi mereka tidak pernah merekrutnya kembali Kini kualitas berardi semakin terasa seiring waktu berjalan dan dalam 4 musim terakhir, perolahan golnya tidak pernah dibawa angka 10 Maka karena itu, kini si Nyonya Tua berminat untuk kembali mendapatkannya secara permanen Liverpool akan tolak lagi proposal Bayer Munchen untuk Sadio Mane Beberapa hari yang lalu muncul kabar kalau Bayer Munchen telah melayangkan tawaran untuk margut Sadio Mane dengan nilai sebesar 25 juta posterling Kemudian pada hari Selasa kemarin, Dele Mane mengabarkan kalau Bayer Munchen telah melayangkan penawaran kedua dengan nilai yang lebih tinggi pesarannya mencapai 30 juta posterling Sepertinya Bayer Munchen akan kembali gigi jari pasalnya Liverpool diketahui belum tertarik dengan angka tersebut Liverpool dikabarkan hanya mau mengantongi uang sebesar 42,5 juta posterling dari kepergian Sadio Mane Chelsea ikhlas pinjamkan Lukaku kepada Inter Milan Chelsea mulai membuka opsi untuk melepas Romelu Lukaku ke Inter Milan pada bursa transform musim panas kali ini Klub asal London Barat itu dikabarkan bersedia meminjamkan penyerang asal Belgia itu selama satu musim penuh kepada Lapini Yamata pada musim mendatang Bahkan The Blues siap menambung sebagian gaji dari Lukaku saat melakoni masa peminjamannya Kena tipe gitu kamping dari Liga Champion pada musim 2020-2021 tersebut tak menyertakan sejumlah syarat dalam skema peminjaman Lukaku tersebut Kabarnya The Blues meminta biaya kompensasi peminjaman tidak kurang dari 20 juta euro kepada Inter Milan Resmi Real Madrid dapatkan jasa Aurelin Suameni Setelah proses yang cukup panjang, Real Madrid akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan AS Monaco terkait mahar transfer dari Suameni Madrid membayar sebesar 80 juta euro sebagai tanda jari transfer Nantinya ada klausul Eton dalam kesepakatan tersebut Jika klausul terpenuhi, maka Real Madrid harus membayar sekitar 20 juta euro lagi kepada AS Monaco Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Madrid sudah mencapai kesepakatan dengan Suameni sehingga transfer ini bisa segera diresmikan Sang gelandang telah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan membelah pancilo sebelang kos hingga tahun 2027 mendatang Tetapi sayangnya Romano tidak menyebutkan berapa gaji yang diterima oleh Suameni di Real Madrid nantinya Nemanja Matik tolak tawaran 8 klub demi reuni dengan Jose Mourinho Nemanja Matik punya tawaran dari klub promosi Liga Inggris yakni Fulham Tetapi Matik memilih menolak tawaran tersebut Nemanja Matik juga telah menolak 2 tim Bundesliga Jerman dan 3 tim dari Bransis Selain itu Matik juga telah menolak tawaran dari 2 tim asal Turki Keputusan Matik menolak tawaran dari Turki terbilang cukup menarik Sebab dari sisi finansial, tawaran dari klub Liga Turki lebih besar dibandingkan dengan tawaran dari AS Roma Setelah menolak tawaran dari 8 klub tersebut, Nemanja Matik resmi memilih bergabung dengan AS Roma Manchester United tolak datangkan Paulo Dybala The Daily Mail baru-baru ini mengeluarkan laporan terbaru mengenai Paulo Dybala Mereka mengklaim bahwa Manchester United telah menolak untuk mendatangkan Dybala di musim panas ini Manchester United dilaporkan sudah membuka komunikasi dari agen Sang Stregger Namun mereka memutuskan mundur dari perburuan tersebut Ini disebabkan Dybala meminta gaji yang cukup besar Serta kerasa Argentina itu ingin gaji sekitar 280 ribu poin per pekanya Selain itu ia juga meminta bonus yang besar juga karena statusnya sebagai free transfer Dan manajemen Manchester United menilai permintaannya terlalu tinggi Sehingga mereka mundur perlahan dari perburuan Paulo Dybala Franky De Jong mulai mendekat ke Manchester United Manchester United dilaporkan tertarik dengan pemain Barcelona yakni Franky De Jong Dorongan dari tindak ini membuat Barcelona memberikan restu untuk melakukan negosiasi di musim panas ini Dengan hadirnya tindak di klub Manchester United Tentu kemungkinan reuni pemain dan manajer ini bisa saja terjadi Meski akan ada banyak rintangan selama proses negosiasi Real Madrid tak akan datangkan Sergei Gnabry di musim panas Resesa sepak bola Spanyol Real Madrid dilaporkan tak akan bergerak untuk mendatangkan pemain bayar moncang yakni Sergei Gnabry di musim panas ini Itu karena mereka menganggap Rodrigo dan juga Marco Asensio sebagai opsi yang cukup bagus di sayap kanan Sebenarnya Real Madrid tertarik mendatangkan Sergei Gnabry dengan status bebas transfer Kebargaan Gnabry juga menyisakan ruang di posisi yang ditinggalkan Tentu kemungkinan Madrid percaya keberadaan Rodrigo dan juga Asensio masih terbilang aman Kylian Mbappe sandang status sebagai pemain paling berharga di dunia Penyerang PSG Kylian Mbappe menjadi persepak bola paling berharga di dunia Menurut hasil penelitian di Swiss GS Football Observatory Ia menduduki puncak dari daftar pemain paling berharga dengan nilai transfer sebesar 205,6 juta euro Ia mengalkan Vinicius yang bernilai 185 juta euro dan diikuti Erling Haaland dengan 152 juta euronya Lima besar diisi oleh pemain Barcelona Petri senilai 135 juta euro Dan gelendang berisadat mencet Bellingham dengan nilai transfer sebesar 133,7 juta euro Tottenham resmi rilis jersey home untuk musim mendatang Tottenham resmi meluncurkan jersey home mereka untuk musim mendatang Sama seperti musim-musim sebelumnya Jersey kandang Tottenham musim depan tetap akan menggunakan warna putih klasik Disertai dengan sedikit tambahan warna biru gelap dan juga hijau toskah Dan jersey terbaru Tottenham ini tetap dibuat oleh pabrikan asal Amerika Serikat yakni Nagy Sementara itu EAE akan kembali menjadi sponsor di dada kostum milik Spurs De Gia akan absen di Piala Dunia 2022 David De Gia berpeluang absen membelah Spanyol di Piala Dunia 2022 pada November mendatang De Gia terakhir kali tampil membelah Spanyol pada tahun 2020 yang lalu Setelahnya ia selalu menjadi cadangan setiap kali mendapatkan panggilan negara dari pelatih Luis Enrique Namun memasuki tahun 2022 De Gia mulai tersinggir dari sekuat Spanyol Dan pada jeda internasional di bulan Maret namanya tak tercantum Absen di Piala Dunia mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi David De Gia Namun Manchester Evening News menulis Manchester United bisa saja mendapatkan keuntungan Karena David De Gia tidak mendapatkan resiko kelelahan ataupun citera dari ajang Piala Dunia tersebut Juventus ingin pertahankan Alvaro Morata Juventus ingin mempertahankan Alvaro Morata pada musim mendatang Demi memuliskan langkah tersebut Mereka berniat menawarkan musim kepada Atletico Madrid Juventus mengajukan ide pertukaran Alvaro Morata dengan musim kepada Atletico Saat ini hal tersebut baru saja sebatas pembicaraan Dan belum mendapatkan lampu jodoh dari sang pelatih Diego Simeone Namun mengingat bursa teransormasi panjang Maka tak menutup kemungkinan ide ini akan dilanjutkan dalam pembicaraan yang serius Asal kedua kubu sama-sama mendapatkan benefit dalam berterpemain tersebut Dincar Manchester United Inter Milan siap melepas Denzel Dumfries Galisio Mercato melaporkan bahwa Manchester United sangat berpeluang mendapatkan Denzel Dumfries Menurut laporan terbaru Inter Milan bersedia menjual Denfries di musim panas ini Karena Nirasyuri sedang membutuhkan dana tambahan di tim mereka Menurut laporan tersebut Inter Milan juga tidak membentuk harga Denzel Dumfries terlalu mahal di musim panas kali ini Ia dibeli dari PSV Endoven seharga 15 juta euro Jadi Inter dikabarkan akan mencoba menjualnya di angka 30 juta euro Dan Manchester United disebut tidak keberatan dengan harga tersebut Sehingga mereka siap menepusnya di musim panas kali ini Liverpool datangkan Calvin Ramsey untuk jadi pelapis tren Alexander-Arnold Liverpool berencana mendatangkan pemen Aberdeen yakni Calvin Ramsey Dan Liverpool menjadi klub yang terdepan untuk mendatangkan Ramsey mengungguli pesaing lainnya yakni Leeds United Calvin Ramsey dikabarkan akan ditembus Liverpool dengan angka 4 juta wonsterling Atau setara dengan 72 miliar rupiah Liverpool menilai bahwa Ramsey bisa menjadi pengganti bagi tren Alexander-Arnold yang baru Ramsey sebelumnya marah penghargaan sebagai pemen muda Skotlandia terbaik Berkat performanya bersama The Don Zulugan dari Aberdeen Dikabarkan kini Dres berkonsentrasi pada pemen muda di bursa transfer musim panas kali ini Dan itu adalah informasi bola hari ini Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United Untuk bisa mampir dulu ke channel KGMU Berita Manchester United hari ini Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horror Bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Gliwon Semua linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola dan akhir kata What's up